Sejak bulu tangkis pertama kali dipertandingkan di Olimpiade Barcelona 1992 Kontingen Indonesia tercatat telah merebut beberapa medali Jabang bulu tangkis hanya sekali gagal mempersembahkan medali emas yaitu pada Olimpiade London tahun 2012 Di sektor Tunggal Putri Indonesia Berhasil meraih medali emas pertamanya pada Olimpiade Barcelona tahun 1992 yang diraih oleh Susi Susanti Berikut ini adalah daftar pemain yang pernah meraih medali di Olimpiade dari masa ke masa Di Olimpiade Barcelona tahun 1992 Medali emas diraih oleh Susi Susanti setelah mengalahkan Bang So Hyun dari Korea yang meraih medali perat Lalu medali perunggu dilaih oleh pemain China Wang Hua dan Tang Chio Hong juga dari China Kita lanjut ke Olimpiade Atlanta tahun 1996 Medali emas kali ini diraih oleh pemain asal Korea Selatan Bang So Hyun yang meraih medali emas telah mengalahkan pemain Indonesia Mia Audina Lalu medali perunggu diraih lagi oleh Susi Susanti Kita lanjut di Olimpiade Sydney tahun 2000 Medali emas diraih oleh pemain China yaitu Kong Zijau Kemudian medali perak diraih oleh pemain Denmark Camilla Martin Setelah itu medali perunggu diraih oleh Ye Zhaoying dari China Lanjut di Olimpiade Athena tahun 2004 Medali emas diraih oleh pemain China Yaitu Zhang Min setelah mengalahkan Mia Audina Yang sudah berpindah keluarga negaraan menjadi Belanda Lalu medali perunggu diraih oleh pemain China juga Yaitu Xiaomi Kita lanjut ke Olimpiade Beijing tahun 2008 Medali emas kembali diraih oleh Zhang Ning dari China Medali emas keduanya di Olimpiade setelah mengalahkan Gie Kingfang yang meraih medali perak Lalu ada pula kejutan dibuat oleh Maria Christine Yulianti Yang meraih medali perunggu Di Olimpiade London 2012 Medali emas dilaih oleh Lee Shuri Yang telah mengalahkan Wang Yi Han dari China Yang meraih medali perak Lalu ada pemain India Saina Nehwal Yang berhasil meraih medali perunggu Di tahun 2012 Kita lanjut di Olimpiade Rio tahun 2016 Medali emas berhasil diraih oleh Carolina Marin dari Spanyol Setelah mengalahkan pemain India Pusarlah Vesindu Lalu medali perunggu berhasil diamankan oleh pemain Jepang Yaitu Nozomi Okuhara Di edisi Olimpiade terakhir ini Yaitu Olimpiade Tokyo tahun 2020 Medali emas berhasil diraih oleh Chen Yufei dari China Setelah mengalahkan Tai Tishu Ying dari China Taipei Medali perunggu berhasil diraih oleh Pusarlah Vesindu dari India Itulah daftar pemain Tunggal Putri Yang berhasil meraih medali di Olimpiade dari masa ke masa Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih